Halo Sobat Terbahan di SN Tero Nusantara, apa kabar semuanya? Channel Jim Clip Movie tampil perdana kehadapan layar sobat sekalian dengan penuh kerendana hati dan kesederhanaan. Semoga boleh diberi sepetak lapak dalam ruang hati sobat sekalian. Di video perdana kali ini, Jim Clip Movie akan mengulas sebuah film trailer action Korea berjudul A Hard Day. Tahun keluaran 2014 yang disederha darai oleh Xiong Hun Kim dengan pemeran utama Li Xiong Qun sebagai detektif Kugun So dan Chou Jin Wong sebagai detektif buruk bernama Park Jang Min. Sebelum lanjut ke reviewnya, dari hati sedalam samudera, saya mohon dukungan sobat sekalian untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi loncengnya agar channel ini setia menambahkan sobat terbahan sekalian mengerti alur cerita sebuah film yang panjang dalam waktu singkat. Karena, kalau bisa singkat, ngapain repot-repot dipanjangkan? Oke, sobat sekalian, langsung saja kita mulai reviewnya. Film dimulai dengan adegan detektif Kug sedang melendara mobil pada malam hari melintasi jalan yang sunyi. Detektif Kug adalah seorang detektif yang buruk. Diceritakan bahwa detektif Kug sedang dalam perjalanan pulang untuk menghadiri pemakaman ibunya yang baru saja meninggal. Rentetan kesialan langsung menyambangi detektif Kug. Dia mendapat telepon bernada khas seorang istri yang kesal karena suaminya tidak pulang-pulang, bahkan sampai diancam untuk diceraikan. Dia juga mendapat kabar bahwa tim kejaksaan sedang ngembang investigasi kasus kurup yang dia lakukan, bahkan mendapatkan bukti sejumlah uang. Dan tanpa diduga dia menabrak seorang Tunawisma sampai menyebabkan kematian Tunawisma tersebut. Karena khawatir ketahuan oleh aparat yang sedang berjaga, dia lalu menyembunyikan tubuh Tunawisma tersebut dalam bagasi mobilnya. Dalam perjalanan dia diberhentikan oleh polisi lalu lintas karena mabuk, dan berkat memanfaatkan jabatannya sebagai detektif, dia pun pada akhirnya berhasil menyelundupkan mayat Sang Tunawisma ke dalam ruang jenazah. Bahkan dengan kurang ajar, letakannya tertumpuk dalam peti mati ibunya. Adegan pun berlangsung sampai pengeburan peti jenazah yang berisi jenazah ibu dan Tunawisma yang ditabraknya dalam satu peti mati. Untuk menghindari kecurigaan, detektif Ko merekayasa kejadian dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil polisi patroli agar terhindar dari kecurigaan teman-teman detektifnya. Tanpa diduga olehnya, Ko dan teman-temannya mendapat kasus kejahatan untuk dipecahkan, yakni mencari tahu keberadaan seorang residivis yang bernama Li Kuang Bin. Dan setelah mendapat fotonya, ternyata itu adalah si Tunawisma yang telah ditabrak oleh Ko. Dalam ketakutan yang besar akan terbongkarnya segala tipu muslihatnya, detektif Ko dikejutkan oleh sebuah panggilan misterius yang mengatakan bahwa ia mengetahui perbuatan detektif Ko yang menyembunjikan mayat Li si Tunawisma. Ternyata panggilan misterius itu berasal dari detektif Park yang mengetahui bahwa detektif O lah yang telah menabrak Li tapi tidak mengetahui di mana mayatnya disembunyikan dan memaksa Ko untuk mengembalikan mayat Li. Ko yang sangat penasaran kenapa sampai detektif Park begitu menginginkan mayat Li yang sudah mempusuk akhirnya memutuskan untuk membongkar kuburan dan mengangkat mayat Li. Akhirnya Ko menemukan sebuah ponsel miliki dan sebuah kunci berbentuk seperti lipstick wanita. Berkat penelusuran terhadap handphone Li, Ko akhirnya mengetahui bahwa detektif Park terlibat dalam penyalahgunaan barang bukti kokain yang memberinya keuntungan besar. Semua uang yang diperoleh dari penjualan kokain itu disimpan oleh Park dalam sebuah tempat penyimpanan rahasia yang kuncinya dicuri oleh Li. Pada saat mencari bukti itulah, Ko tertangkap basah oleh kawan detektifnya yang karena kasihan dengan kesialan yang dialami Ko memutuskan untuk membantu Ko. Namun kawan detektifnya itu akhirnya dibunuh oleh orang suruhan detektif Park. Marah karena kawannya dibunuh, Ko akhirnya mencuri bahan peredak kepolisian dan memasukkannya ke dalam mayat yang diminta Park. Pada saat selesai menyerahkan mayat tersebut, mobil yang dikendari Park akhirnya meladak dan masuk ke dalam sungai. Adekan berlanjut dengan detektif Ko yang senang karena Park sudah meninggal. Tiba-tiba kaget bukan kepala, mengetahui bahwa Park ternyata masih bisa selamat dari bumi tersebut dan kini akan membunuhnya. Terima kasih telah menonton! Sesudah melewati perkelahian yang sangat sengit, akhirnya Park secara takut sengaja terbunuh oleh pistol miliko yang tersangkut pada rak buku yang jatuh di lantai. Film diakhiri dengan adegan detektif Ko mengunjungi ruang tempat penyimpanan uang milik Park dengan membawa sebuah tas kosong untuk mengisi uang. Dan ia sangat terkejut melihat isi ruangan tersebut berisi uang bungkusan dalam jumlah yang amat banyak yang tidak akan habis dipakainya sampai tujuh turunan. Dan film pun berakhir. Terima kasih Sobat Terbahan sekalian. Saya sangat menghargai setiap kritik saran dari Sobat sekalian untuk kemajuan channel ini. Akhir kata, wassalam.